Intro Sidang pereselisian hasil pilkada Kabupaten Persisir Barat dan Kabupaten Lambung Tengah kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar jawaban KPU, keterangan bawah selu, serta tanggapan pihak terkait dari kedua daerah tersebut. Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto, Kuasa Hukum KPU Persisir Barat Franciscus Handrayadi menjelaskan KPU telah menyampaikan undangan memilih terbukti dengan tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Persisir Barat sebagai yang tertinggi dalam pelaksanaan pilkada di Provinsi Lampung. KPU juga menilai, pemohon telah melewati tengkat waktu untuk mengajukan permohonan. Bawah selu Persisir Barat, Abdul Kodrat, dalam keterangannya memberikan penjelasan dugaan pelanggaran mobilisasi pemilih untuk memilih dengan menggunakan IKTP yang dilakukan petahana, tidak terbukti. Mengenai laporan dugaan pelanggaran intimidasi oleh pasangan calon nomor urut 3, Bawah selu telah berusaha melakukan pelusuran serta mencari informasi, namun tidak ditemukan lokasi dan pelaku yang dimaksud. Dalam kesempatan itu, Aswanto mengingatkan kepada KPU soal permohonan yang dikatakan melewati tengkat waktu. Aswanto menegaskan, Mkad menunggu pada undang-undang, maka jika ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan, maka akan disampingkan. Dalam undang-undang, permohonan diajukan paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan, bukan sejak ditetapkan. Selanjutnya, dalam sidang perselisihan hasil pilkada Kabupaten Lampung Tengah, Kuasa Hukum KPU Lampung Tengah Rosali Umar mengatakan, Pelanggaran terstruktur sistematis dan masif merupakan ranah bawah selu provinsi dan telah diperiksa oleh bawah selu provinsi. Berdasar hasil pemeriksaan, laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti dan dikuatkan oleh putusan bawah selu Republik Indonesia. Sementara Ketua Bawah selu Lampung Tengah, Harmono, menjelaskan laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilihan telah diproses dan dindikan penanganannya karena tidak memenuhi unsur pidana pemilihan. Ilhamir Yadi, Hamdi, MKTV News melaporkan.